Dari pihak Polbundes yang saya hormati, dari pihak Polbundes, dari pihak PO, teman-teman dari Rural, bersama ibu-ibu, beserta diri-ibu sahaja yang bekerja di warung secepat, teman-teman dikatakan masyarakat yang saya banggakan. Pertama yang saya mau bilang adalah, rapat kita hari ini adalah rapat yang kedua ya, rapat yang kedua. Pertama, kita dari, dengan pihak pemerintah yaitu, bersama Pak Asisten 1, Pak Asisten 1 hadir bersama pemerintah, kita punya mungkin dari hasil pertemuan kita itu yang kita lanjutkan hari ini. Nah yang saya mau bilang adalah, dari pihak Polbid tadi sudah sampai, bahwa kita itu punya bukti, bahwa warung yang hari ini dibuka untuk usaha makan, tapi prakteknya itu konstitusi, ya kita punya data, ya kita punya data, kita punya hak prograntik untuk cabut izin, jika warung itu dipirgunakan untuk konstitusi, kan begitu. Coba kita lihat hukum-hukum agama, bahkan konstitusi melakukan. Jika ditutup, maka solusinya dikemanakan. Begitu. Kalau misalkan kita tukuh, mereka punya ngobrol yang kita lama, mereka punya logat saja, mereka ada dikita. Maka itu, kalau misalkan tukuh, solusinya apa? Saya tadi heret sekali, itu kira-kira susirnya tidak hadir. Dari pihak susirnya tidak hadir. Dari pihak sosial itu yang lain, supaya kita kasih solusi di dolar. Karena saya kemarin, lihat dong, dengar dong, punya penyataan itu, mereka tidak akan kekediakan. Ini konstitusi ini, barangnya tidak asing. Dari tahun ke tahun ke tahun. Bahkan kalau saya duga, deklarasi ke Bupati Awas saja sudah ada kok. Itu sepenyeduman besar. Maka kalau konstitusi ini tidak asing, kan harus ditutup. Tidak ada yang ingin, maka harus ditutup. Kalau saya itu, saya memang kasihan, bahwa konstitusi ini ada di, tengah-tengah, mungkin warna masyarakat kadela, di satu sisi, ada di antara satu mesjid, yang sebenarnya. Itu yang dikasihani. Sangat disayang dari itu. Nah, kalau misalkan, ternyata dari para guru PP sampaikan bahwa, kita punya bukti, maka harus ditutup. Tidak mungkin tidak akan begitu. Terus, yang memiliki rumah, rumah kontrakan. Yang memiliki rumah kontrakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.